Intro Pemirsa kembali bersama dialog khusus JTV Kediri masih seputar rumah sakit umum daerah RSUD Kilisuci Kota Kediri Rumah sakit Kilisuci Kota Kediri memang masih baru diresmikan beroperasi pada pertengahan 2021 ini namun di segmen 1 maupun segmen 2 sebelumnya Pemirsa sudah dijelaskan banyak sekali pelayanan yang siap untuk dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan untuk itu kembali ke dokter tuti selaku PLT Direktur Rumah Sakit Kilisuci tadi sudah disebutkan di segmen sebelumnya bahwa juga menerima pasien BPJS berarti selain pasien umum pasien BPJS pun juga diterima disini boleh sebenarnya kapan mulai melayani pasien BPJS karena terbilang rumah sakit Kilisuci ini masih baru dokter baik terima kasih Pak Kediri begini Pak Bersa operasionalnya rumah sakit Kilisuci itu per Juni 2021 mulai transisi kemudian mulai beroperasional per Juli 2021 kemudian kami bersiap untuk mengajukan MOU dengan BPJS Kesehatan dan Alhamdulillah per 1 November RSUD Kilisuci sudah bisa memberikan pelayanan pasien BPJS jadi silakan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan terkait dengan yang sudah mempunyai kartu BPJS silakan untuk bisa berkunjung ke RSUD Kilisuci permulai 1 November 2021 dapat dikatakan itu terbilang cepat dokter karena mungkin ada yang masa transisi melayaninya masih harus menunggu sampai berbulan-bulan namun rumah sakit Kilisuci istimewa sekali sudah langsung mulai 1 November bisa melayani pasien BPJS oke berarti ini dokter saya ingin saya tanyakan kembali jika sudah melayani pasien BPJS itu kan ada tipe-tipenya ada tiap kelasnya masing-masing ya yang mungkin tahun depan akan dihapus kelasnya namun enggak saat ini apakah kelas 1, 2, 3 itu ada perbedaan ataukah sama saja? untuk pelayanan pasien BPJS dan pasien umum kami siapkan ada rawat tinap kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 saat ini memang nanti kita juga akan berproses menyesuaikan dengan regulasi yang ada untuk saat ini pelayanan baik pasien yang BPJS maupun pasien yang umum yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 kita samakan sesuai dengan kondisi yang ada tidak kita bedakan bahwa ini sebagai pasien BPJS atau pasien umum sehingga tidak perlu khawatir bahwa tidak ada perbedaan pemberian pelayanan baik yang pasien BPJS maupun yang pasien umum di RSUD Kelisuji ini berkaitan dengan pasien BPJS tentunya masyarakat Indonesia sebagian besar ini sudah menjadi peserta BPJS kesehatan maupun ketenaga kerjaan terutama BPJS kesehatan baik ini berkaitan kadang bahkan masih sering dokter ini yang masih bingung sebenarnya kalau saya mau memeriksakan diri ke rumah sakit Kelisuji apakah saya harus memakai rujukan dari vaskus pertama saya atau dokternya dokter yang di awal paling pertama ataukah bisa langsung datang seperti apa? atau mungkin yang langsung datang hanya untuk kasus gawat darurat atau harus memakai rujukan? terkait dengan alur pelayanan untuk pasien yang kategori gawat darurat silahkan bisa langsung ke IGD, RSUD, Kelisuji buka 24 jam akan tetapi untuk pasien-pasien yang kategori tidak gawat darurat dan kemudian mempunyai kartu BPJS maka harus berkunjung dulu ke fase ke-1 di fase ke-1 kemudian nanti dokter fase ke-1nya yang akan menentukan apakah ini perlu dirujuk atau bisa dilayani di fase ke-1 untuk saat ini yang kami dapatkan informasi untuk penduduk yang mungkin di arah barat dari sungai mungkin semua dari fase ke-1 insya Allah sudah terbuka untuk bisa merujuk ke RSUD Kelisuji sehingga mungkin pelayanan fasilitas kesehatan tingkat 1 silahkan apabila ada nanti pasien yang sekiranya membutuhkan pelayanan di rumah sakit maka silahkan kami siap untuk memberikan pelayanan di tingkat rujukan utamanya untuk 4 besar yaitu bedah, dalam, anak, dan obstetri kinekologi ini juga berkaitan dengan rawat inap dokter jika biasanya ada stigma di masyarakat ada yang beredar bahwa pasien BPJS ini loh maksimal hanya berapa hari tidak boleh lebih dari itu obatnya pun berbeda dokter nah ini harus diluruskan begitu apakah rumah sakit Kelisuji pastinya tidak membeda-bedakan betul? betul Mbak Penny jadi untuk pelayanan di RSUD Kelisuji kami tidak membedakan antara yang pasien umum dan pasien BPJS sehingga untuk pemberian obat kemudian untuk berapa lama pasien dilayani tidak berdasarkan dia umum atau BPJS tetapi berdasarkan indikasi medisnya indikasi klinisnya butuh waktu berapa lama apakah memang sudah waktunya secara indikasi medis bisa dipulangkan kalau memang secara indikasi medis sudah bisa dipulangkan akan kita pulangkan dan juga pengobatannya obat-obatannya akan diberikan juga sesuai dengan indikasi medis dan indikasi klinisnya obat yang dibutuhkan apa sesuai dengan regulasi yang ada terkait dengan formularium nasional maka obat itulah yang akan diberikan untuk pasiennya tidak membedakan dia adalah pasien umum atau pasien BPJS baik pemirsa di rumah tentu sudah secara gamblang dokter tutik menjelaskan tidak ada perbedaan pasien BPJS maupun pasien umum obatnya, tindakan medisnya bahkan itu tidak ada perbedaan sama sekali sama saja asalkan berdasarkan indikasi medis betul nah ini berkaitan dengan fenomena sekarang berkaitan dengan varian baru COVID-19 atau kita menyebutnya langsung Omikron begitu pemirsa di rumah tentu ingin mengetahui juga sejauh mana persiapan dari rumah sakit umum daerah Kili Suci ini dalam menghadapi varian baru memang kebetulan saat ini pemirsa varian tersebut belum ditemukan di Indonesia namun tidak boleh lengah jadi tidak boleh lengah dan harus persiap diri apa saja persiapan dari rumah sakit Kili Suci terkait dengan varian baru Omikron secara klinis medis Omikron itu memang terbukti dia punya virulensi penularan yang lebih tinggi akan tetapi tingkat untuk virulensi keparahan tidak terbukti dia lebih berat dari yang virus yang sebelumnya saat ini rumah sakit Kili Suci sudah menyiapkan alur-alur dimana pada waktu dilakukan screening pada waktu pasien datang di screening dia masuk kategori yang non-COVID maka alurnya sudah disiapkan sebagai pelayanan yang non-COVID kemudian untuk alur yang begitu screening ada pasien kategorinya masuk kategori COVID maka sudah disiapkan ruangan yang kategorinya COVID baik yang di rawat jalan maupun yang di UGD sudah kami siapkan ruangan khusus dimana pada begitu ada screening yang mengarahkan ke arah COVID maka untuk pemeriksaannya ada ruangan isolasi yang kategorinya adalah respiro kemudian pada waktu pemeriksaan seandainya nanti di poli ataupun nanti di UGD kemudian dia membutuhkan rawat inap maka ruangan juga sudah kami siapkan ruangan mana yang kategorinya pasien yang bukan COVID atau non-COVID dan ruangan isolasi untuk pasien yang COVID dan juga kami siapkan seandainya memang kami tidak berharap bahwa ada lonjakan lagi seandainya nanti ada lonjakan ada ruangan-ruangan yang sudah kami siapkan untuk seandainya ada percepatan kebutuhan untuk perawatan pasien COVID baik ternyata sudah sangat siap untuk menghadapi varian baru yang semoga saja tidak terjadi di Indonesia untuk itu Dr. Tutik sebagai closing statement dari selaku PLT Direktur Rumah Sakit Kilisuci boleh apa harapan masyarakat dengan berdirinya Rumah Sakit Kilisuci terutama untuk masyarakat di Barat Sungai Berantas Kota Kediri RSWD Kilisuci sudah siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Kediri khususnya masyarakat Kota Kediri yang di arah Barat Sungai secara umum seluruh masyarakat Kota Kediri silahkan yang membutuhkan pelayanan kesehatan kami siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Kediri dan slogan kami adalah sehat dan bahagia dengan harapan masyarakat Kota Kediri yang berobat ke Rumah Sakit Kilisuci akan menjadi sehat dan bahagia begitu dia keluar dari Rumah Sakit Kilisuci mereka akan sehat terima kasih banyak Dr. Tutik sudah sangat gambel penjelasan terkait RSWD Kilisuci Kota Kediri yang siap melayani pasien umum non-COVID-19 dan memirsa demikian jala khusus JTV hari ini untuk itu untuk Anda terutama masyarakat Kota Kediri silahkan manfaatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kilisuci Kota Kediri dan tentunya pandemi belum usai jangan lengah, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan menunda untuk vaksinasi saya Mayfeni Ayu dan juga Dr. Tutik Mahanani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sampai jumpa dan salam CTV Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda